Untuk informasi terbaru terkait operasi tangkap tangan KPK, kami bergabung dengan pelasana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri yang bergabung lewat sambungan telepon. Selamat malam, Bang Ali, apa kabar? Selamat malam, Mas Enhan. Alhamdulillah, baik. Bang Ali, langsung saja setelah ada konfirmasi operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Wali Kota Bekasi, sejauh ini sampai malam ini sudah sampai di mana proses pendalaman kasusnya yang dilakukan oleh tim dari KPK? Ya, sampai malam ini teman-teman tim KPK masih melakukan permintaan keterangan ya, pemeriksaan, klarifikasi terhadap pihak-pihak yang diamankan tadi siang. Karena ada beberapa pihak ASN, kemudian penjelenggara negara di Kota Bekasi, dan juga pihak swasta yang diamankan oleh tim KPK. Nah, ada sebagian yang sudah ada di Gedung Merah Putih KPK, masih dilakukan pemeriksaan, dan ada beberapa yang masih di luar. Tentu ini dalam rangka teman-teman untuk terus bekerja, mengumpulkan data informasi dan bahan keterangan. Begitu, Mas. Oke, artinya saat ini semua pihak yang diamankan, termasuk Wali Kota Bekasi, juga masih berstatus terperiksa ya, Bang Ali. Belum ditetapkan sebagai tersangka? Ya, betul, Mas. Tentu sesuai dengan ketentuan undang-undang, ini kan KPK diberi waktu 1x24 jam ya, untuk menentukan status yang ditangkap ini sebagai terperiksa. Karena tentu saat ini kan masih dalam proses penyelidikan ya, artinya mencari dugaan peristiwa bidananya. Nanti tentu akan dianalisa, jika kemudian benar ditemukan ada peristiwa bidana, dan itu adalah korupsi, dan menjadi kewenangan KPK, ya tentu kami pastikan akan ditindaklanjuti, dan ditemukan siapa pihak-pihak yang bisa dipertanggungjawabkan, secara hukum tentunya begitu. Dugaan awalnya ini terkait kasus apa, Bang Ali? Benarkah kabarnya soal proyek, pengadaan proyek? Ya, informasi awal yang kami peroleh adalah terkait dengan jumlah proyek dan juga lelang jabatan ya, tetapi memang sekali lagi saat ini masih diinventarisir, proyek-proyeknya yang terkait apa, kemudian juga lelang jabatan yang mana, begitu sehingga kemudian ada dugaan penerimaan dan pemberian sejumlah uang, begitu ya, yang diberikan oleh pihak-pihak swasta, dan juga dari pihak ASN di lingkungan kota Bekasi. Oke, baik. Bang Ali Fikri, bagaimana kronologis awalnya sampai KPK melakukan operasi tangkap tangan? Apakah ini berangkat dari laporan, dari masyarakat, atau memang sudah ada pantauan, pemantauan dari KPK sendiri? Ya, tentu Mas Enhat bahwa dalam penanganan perkara, tentu KPK berawal dari adanya laporan masyarakat, begitu ya. Yang kemudian diterima, masuk ke pengaduan masyarakat KPK, kemudian dilakukan analisa, verifikasi data, dan kemudian dilakukan pengumpulan bahan keterangan, data awal, begitu ya, sehingga kemudian tidak lanjuti oleh KPK, ketika kemudian ada dugaan transaksi, penerimaan, dan pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara, begitu. Nah, dari situlah tentu kemudian tim bergerak mengamankan pihak-pihak tersebut. Nah, nanti informasi detail dan konstruksi perkara ini secara utuh, dipastikan kami akan sampaikan ya, setelah nanti tim bekerja menyelesaikan bernilai keterangan, kemudian nanti ada gelas perkara atau ekspos, di teman-teman penyelidik-penyelidik penuntut dan struktural di KPK, direktorat kerebutian sampai kelima orang pimpinan, begitu. Sehingga apakah bisa disimpulkan dari bahan-bahan keterangan tersebut, dan ada peristiwa bidana korupsi, dan ditemukan pihak-pihak yang bisa dipertanggung jawaban bidana di sana lah, pasti kami akan sampaikan kepada masyarakat konstruksi itu, kegiatan tangkap tangan di Masud, begitu mas. Oke, baik. Bang Ali Fikri, tapi sebagai informasi awal, barang bukti apa yang berhasil diamankan oleh tim KPK ketika melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pihak ini, termasuk wali kota Bekasi? Ya, informasi yang kami terima, ada beberapa sejumlah uang yang diduka tadi sebagai pemberian, dan kemudian diterima oleh penyelenggara negara, dan saat ini masih terus diklarifikasi dan konfirmasi kepastian jumlahnya kepada pihak-pihak yang diamankan, begitu. Oke. Jumlah uang tersebut masih terus dilakukan perhitungan tentunya ya, dengan mengklarifikasi keterangan-keterangan pihak-pihak yang diamankan. Oke, baik. Jadi sekarang masih melakukan pendalaman, pemeriksaan, artinya juga ada tempat-tempat yang mungkin digeledah oleh tim dari KPK untuk melakukan pendalaman kasus ini. Bang Ali? Ya, tentu ada beberapa tempat tadi ya, di beberapa titik yang kemudian tim terus melakukan pendalaman terhadap hasil dari kegiatan tangkap tangan ini sebagai bagian dari kegiatan penyelidikan yang nanti akan digelar konstruksinya, begitu ya, dan sehingga apakah dapat disimpulkan, ada ditemukan pihak-pihak yang bisa dipertahankan secara hukum, sehingga bisa ditingkatkan ke proses penyelidikan begitu. Baru setelah itu dilakukan upaya paksa pengelolaan dan lain-lain, itu mekanisme yang memang berlaku sebagaimana hukum acara pidana dalam rangka pengumpulan buku putih. Tetapi sekali lagi bahwa sejauh ini tentu masih dalam proses permintaan keterangan ya, belum kami simpulkan, belum kami analisa lebih jauh, karena 1x24 jam tentu besok masih bisa ada waktu dan malam ini teman-teman masih terus bekerja menyelesaikan waktu yang ditentukan utang-tang tersebut. Jadi kira-kira kapan Bang Ali Fikri ini akan dirilis, akan disampaikan oleh KPK terkait dengan operasi tangkap tangan ini karena sudah menjadi informasi yang bergulir di masyarakat? Ya, Tentu tadi kan kegiatan ini sekitar jam 2 siang ya, jadi tentu besok siang atau sore kami sudah sampaikan pada masyarakat, mudah-mudahan demikian teman-teman bisa menyelesaikan seluruh proses rangkaian dari kegiatan tangkap tangan ini, karena tentu perlu sekali lagi agar semua dan aturan hukum kami pegang tepuh untuk prosedur-prosedur tersebut dilalui begitu. Oke, baik kami tunggu Bang Ali Fikri dan juga publik juga pasti menunggu apa nanti perkembangan terbaru setelah operasi tangkap tangan KPK terhadap Wali Kota Bekasi. Terima kasih banyak Bang Ali Fikri untuk waktunya di CNN Indonesia Newscast malam hari ini. Selamat malam, sehat selalu.